Sosok Gagamuhamad kembali ramai jadi sorotan pasca meninggalnya Laura Ana mantan kekasihnya. Sebelumnya dalam persidangan, Gagamuhamad menyampaikan permohonan maaf pada Laura Ana sambil mengungkapkan duka mendalam. Diberitakan sebelumnya, Laura Ana meninggal dunia pada Rabu 15 Desember 2021. Ia sempat mengalami lumpuh selama dua tahun akibat kecelakaan bersama mantan kekasihnya Gagamuhamad. Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta Asyadisham mengkonfirmasi jika persidangan terdakwa Gagamuhamad tetap berlanjut, meskipun diketahui terlapor yakni selebgram Laura Ana meninggal dunia. Sidang kasus kecelakaan yang membuat mendiang Laura Ana lumpuh dengan terdakwa Gagamuhamad akan dilanjutkan hari Kamis 16 Desember 2021 kemarin. Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum dilanjut pemeriksaan terdakwa Gagamuhamad. Saat ini Gagamuhamad sedang ditahan di rutan Satu Lantas Pondres Metro Jakarta Timur. Dirinya akan menjalani rangkaian persidangan di sana melalui virtual. Gagamuhamad dilaporkan ke polisi oleh Laura Ana yang merupakan korban. Kasus tersebut dilimpahkan kekejaksaan negeri Jakarta Timur oleh polisi pada 21 Oktober 2021. Gagamuhamad pun akhirnya muncul dan memberikan pernyataan terkait permohonan maafnya ke Laura Ana. Memakai baju putih dan masker juga latar berwarna biru, Gagamuhamad terlihat tenang tampil untuk pertama kalinya. Sayangnya permohonan maaf Gagamuhamad malah mendapat kecaman. Bukan tak beralasan, gelaget Gagamuhamad yang memicu kemarahan netizen. Pasalnya Gagamuhamad dicap tak ada penyesalan setelah Laura Ana meninggal dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.